Menteri Sosial, Men Sostri Risma Harani, menceritakan dirinya dimarahi dan disuruh putar balik oleh prajurit TNI AD ketika mengunjungi lokasi Gempa Cianjur pada Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Awalnya Risma mengungkapkan dirinya ingin mengunjungi lokasi terdampak Gempa Cianjur dengan mengikuti salah satu pejabat dari Pemkap Cianjur. Namun, dia mengatakan justru dimarahi dan disuruh putar balik oleh prajurit TNI AD yang berjaga di sekitar lokasi. Risma mengaku juga ditanya oleh prajurit itu terkait menggunakan akses jalan tersebut untuk menuju lokasi yang terdampak Gempa Cianjur. Dia pun menjawab bahwa dirinya tidak memikirkan akses jalan yang digunakan dan hanya mengikuti pejabat dari Pemkap Cianjur tersebut menuju lokasi terdampak. Di tengah wawancara dengan wartawan, Risma nampak melihat salah satu pimpinan dari TNI AD dan meminta untuk dipanggilkan oleh ajudannya. Dirinya mengaku masih tidak terima karena dimarahi oleh salah satu prajurit TNI AD tersebut. Selang beberapa menit kemudian, salah satu pimpinan TNI AD bernama Rian menghampiri Risma. Rian mengakui bahwa insiden yang dialami Risma telah diketahui oleh dirinya. Pada kesempatan tersebut, Risma menceritakan insiden yang dialaminya secara detil kepada Rian. Pada saat itu, Risma mengatakan tidak apa-apa jika memang akses jalan yang akan dilaluinya dilarang untuk dilewati. Namun, ujarnya, ada salah satu staff dari Kemensos diizinkan untuk melewati akses jalan itu dan menuju lokasi terdampak gempa. Saya sebetulnya saat itu ya sudah kalau tidak boleh lewat balik. Tapi ada salah satu anak buah saya dapat izin untuk masuk, cerita Risma. Selain itu, Risma juga tidak terima karena dimarahi oleh prajurit tersebut dan meminta Rian untuk memeriksa psikis yang bersangkutan. Yang jadi masalah lagi, saya dimarahi oleh dia. Jadi saya minta anak itu diperiksa psikisnya. Dia ngomong, kenapa pejabat lewat sini? Loh kayaknya sakit deh dia itu, pintanya. Kemudian, Rian bertanya kepada Risma sosok prajurit tersebut berasal dari kesatuan mana. Risma pun menjawab bahwa prajurit itu berasal dari Yon Sipur 3 Siliwani.